Israel siapkan tentara cadangan untuk serangan darat ke Rafah. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Sabtu 10 Februari 2024. Kepala Staff Umum Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halefi, mengungkapkan bahwa militer Israel siap untuk menjalankan misi apapun. Seorang pejabat Israel juga mengatakan operasi militer di Rafah semakin dekat. Sebelumnya pada Jumat lalu, Netanyahu sempat memerintahkan pasukannya untuk mengajukan dua rencana evakuasi penduduk Palestina di Rafah. Hal itu karena terdapat lebih dari 1 juta penduduk yang mengungsi ke Rafah akibat Perang Israel Hamas sejak awal Oktober 2023. Israel juga akan melakukan operasi militer itu sebagai rencananya menghabisi batalion Hamas yang masih tersisa. Netanyahu mengaku telah membersihkan wilayah utara dan tengah menyusun rencana untuk memindahkan penduduk di Rafah. Atas rencana tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron mengaku prihatin dengan rencana serangan darat Israel ke Rafah di jalur Gaza Selatan. Diketahui, beberapa hari belakangan, Israel menggembur Rafah sebagai persiapan operasi darat di wilayah tersebut. Padahal, Rafah menjadi tempat berlindung terakhir bagi penduduk Palestina yang sebelumnya diminta untuk mengungsi ke selatan selama 4 bulan operasi militer Israel di Gaza. Menurut Cameron, seharusnya prioritas yang dilakukan saat ini adalah berupa jeda bertempuran sesegera mungkin untuk mengirimkan bantuan dan menyelamatkan para Sandra yang tersisa. Namun, Cameron menyebut langkah itu juga harus diikuti dengan upaya gencatan senjata permanen. Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan sekutu Israel lainnya di barat telah mengkritik Israel karena memerintahkan serangan darat di Rafah yang padat penduduk. Negara-negara itu pun memperingatkan soal kemungkinan terjadinya bencana kemanusiaan di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!